Intro Minat menjadi polisi bagi putra-putri kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci cukup tinggi. Hal ini dilihat dari pendaftaran penerimaan calon polisi yang mendaftar di Polres Kerinci cukup banyak. Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto mengatakan, dari peserta yang mendaftar di Polres Kerinci, jalur brigadir yang dominan yaitu sebanyak 104 peserta, sementara jalur tanpa-tama hanya 4 peserta yang mendaftar. Meski demikian, pihaknya tetap menghimbau kepada putra-putri yang tertarik menjadi polisi agar segera mendaftarkan diri. Ia menjelaskan penerimaan polisi ini bersifat bersih, akuntabel dan transparan. Jadi jika ingin menjadi polisi tidak dipungut biaya. Lebih lanjut, Kapolres menuturkan pimpinan polisi telah menegaskan bahwa bagi siapapun yang memakaikan uang, agar bisa lulus polisi maka tidak akan diluluskan. Maka untuk itu, ia menghimbau kepada putra-putri yang ikut mendaftar seleksi polisi ini, agar menghindari oknum-oknum yang menawarkan jasa bisa meloloskan menjadi polisi. Untuk mendaftarkan diri sebagai anggota polisi lewat jalur bintara dan tamtama, yaitu mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 11 April 2018. Dibuka penerimaan polisi ini dan bersifat betah, bersih, akuntabel, transparan dan humanis. Tidak harus menggunakan uang, kemudian dari pimpinan kita tertinggi juga dapat menyampaikan bahwa siapapun nantinya menggunakan uang, dekengan dan lain sebagainya, dipastikan bahwa dia tidak akan diluluskan. Dari Jambi, Beni Subarja Tribrata TV, Salam Tribrata